Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai korelasi parsial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, korelasi parsial ini digunakan untuk mencari arah dan kuat lemahnya hubungan antara dua atau lebih variable independen terhadap variable dependen secara bersamaan dengan mengendalikan salah satu variable independennya. Nah, disini terdapat rumus yang digunakan untuk perhitungan korelasi parsial. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Disini contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan positif antara kompetensi yaitu X1, inseptif X2 dengan kinerja pegawai yaitu Y, Universitas PGRI Palembang. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak empat bulan, tentukan korelasi parsialnya. Nah, ini merupakan data dari kompetensi X1, inseptif dan kinerja pegawai yang diambil sampel selama empat bulan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus, terlebih dahulu kita menghitung variabelnya. Nah, disini telah saya hitung nilai dari variabel Y, X1 dan X2. Nah, disini terlebih dahulu kita pangkatkan nilai Y, kemudian X1 dan X2. Nah, disini kan nilai Y adalah 2, kita pangkatkan hasilnya adalah 4 dan seterusnya. Kemudian X1 dikali Y, X1 disini adalah 6, dikali dengan Y hasilnya 12 dan begitu untuk X2 dikali Y dan X1 dikali dengan X2. Kemudian, kita jumlahkan data dari setiap kelompok. Disini, sigma Y sama dengan 13, sigma X1 18, sigma X2 15, sigma Y kuadrat 57, sigma X1 kuadrat 86, sigma X2 kuadrat 65, sigma X1 dikali Y sama dengan 53, sigma X2 dikali Y sama dengan 38, sigma X1 dikali X2 sama dengan 71. Kemudian, kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama kita cari adalah nilai dari korelasi X1Y. Nah, disini kan nilai dari X1Y, kita masukkan rumusnya. Nah, disini kan rumusnya ialah n dikali dengan sigma X1Y, n itu sama dengan 4, jadi disini 4, kita tulis, dikali dengan sigma X1Y. Sigma X1Y disini adalah 53, jadi kita kalikan 4 dikali 53, kemudian dikurang dengan nilai dari sigma X1, disini adalah 18, dan sigma Y sama dengan 13. Begitu juga untuk dibawahnya, kita masukkan nilainya, dibagi dengan akar N, N sama dengan 4, dikali sigma X1 kuadrat 86, Kemudian dikurang dengan sigma X1, sama dengan 18, pangkat 2, kemudian dikali dengan N, 4, dikali sigma Y kuadrat, sigma Y kuadrat disini 57, Kemudian dikurang dengan sigma Y, kemudian dikurang dengan sigma Y sama dengan 13, pangkat 2. Nah, kita jumlakan. Nah, 4 dikali 53, hasilnya 212, dikurang dengan 18, dikali 13, hasilnya 234, dibagi dengan akar, 4 dikali 86, hasilnya 344, Dikurang dengan 18, dikurang dengan 18, pangkat 2, hasilnya 324, nah, kita kalikan dengan 4 dikali 57, hasilnya 228, dikurang dengan 13, pangkat 2, 169. Kita jumlakan seluruhnya. Nah, setelah didapatkan hasil dari korelasi X1Y, yaitu minus 0,64, Kita tinggal memasukkan nilai ke dalam rumus yang selanjutnya, yaitu R, X2Y, R, X1, dan X2. Sama seperti yang sebelumnya, kita masukkan saja nilai yang sudah kita dapatkan dari data yang telah kita cari. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari masing-masing nilai korelasinya, yaitu R, X1, dikali Y, hasilnya minus 0,64, R, X2Y, hasilnya minus 0,94, dan R, X1, dikali X2, hasilnya 0,53. Nah, kita gunakan rumus R, X1, dikali Y, dikali Y untuk menentukan korelasi parsialnya. Nah, di sini rumusnya, R, X2Y, dikali R, X1, dikali X2, dibagi dengan akar 1 dikurang R, X1, Y kuadrat, dikalikan dengan 1 dikurang R, X1, X2 kuadrat. Tadi kan sudah kita dapatkan masing-masing nilai dari R atau korelasinya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu nilainya minus 0,94, dikurang dengan minus 0,64, dikali 0,53, Dibagi dengan akar 1 dikurang minus 0,64, dikali dengan 1 dikurang 0,53, sehingga didapat hasil akhirnya, yaitu minus 0,92. Jadi, korelasi parsial dari data tadi adalah minus 0,92. Sekian penjelasan mengenai korelasi parsial.